Intro Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru Jambi 28 TV Badan pengawas obat dan makanan atau Bepom Jambi, kami sore melakukan sidak ke sejumlah pasar di kota Jambi Hasilnya Bepom Jambi masih menemukan bahan makanan yang berbahaya Salah satunya adalah temuan terasi yang mengandung rhodamin B yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia Atas temuan ini, Bepom Jambi langsung mengamankan 14 karung terasi dengan berat total 1 ton lebih ke kantor Bepom Jambi serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terasi yang saat dikemas ke dalam 14 karung dan masing-masing karung memiliki berat 80 kg ini Rencananya bakal diparejual membelikan di kawasan pasar tradisional tersebut Karena mengandung pewarna yang tidak boleh, tidak dibolehkan di makanan, itu mengandung pewarna tekstil Itu kategori berbahaya? Ya, memang karena ini kan bukan bahan tambahan pangan, jadi bahan-bahan yang digunakan untuk pewarna tekstil Jauh ini ada beruntukan untuk makanan Jauh ini ada berapa banyak yang kita temukan? Yang sekarang yang kita amankan yaitu 14 karung, 1 karungnya 80 kg Jadi tentang kebuahan ini berapa kilo? 1 karungnya 83 kg Menurut informasi, peredaran bahan penyedam makanan berbahaya ini berasal dari daerah Pekanbaru Riau Untuk dipasarkan ke Provinsi Jambi Petugas Bepom yang melakukan tes atau uji sampel terhadap berbagai produk terasi yang dijual Juga menyatakan, seluruh terasi mengandung zat pewarna berbahaya Yang biasa digunakan untuk mewarnai pakaian, kertas ataupun tinta Sehingga dapat menyebabkan kanker jika dikonsumsi oleh manusia Atas temuan ini, pihak Bepom Jambi nantinya akan meminta keterangan lebih lanjut terhadap pemilik distributor tersebut Dan nanti jika terbukti bersalah Maka pihak Bepom Jambi bakal menjatuhkan saksi tegas kepada pemilik distributor Yang mana telah melakukan peredaran makanan berbahaya untuk diperjual belikan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda Sampai jumpa!